Oke, halo. Kita ketemu lagi di channel saya, Panja Daniela. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai grafik trigonometri. Di tiga video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ada tiga bentuk untuk grafik trigonometri dan hari ini saya akan membahas bentuk yang keempat. Mungkin saya review sedikit. Bentuk yang pertama yang kita kemarin sudah belajar itu adalah bentuk Y sama dengan sin AX. Jadi ada pengali di depan X-nya. Ini grafiknya dimampatkan atau ditarik. Bentuk yang kedua adalah Y sama dengan sin. Di sini X plus A dapat tambah kurang dengan suatu sudut tertentu. Di sini grafiknya akan digeser ke kiri dan ke kanan. Kalau dia minus berarti digeser ke kanan, kalau dia plus digeser ke kiri. Bentuk yang ketiga yang kami kita belajar adalah ada pengali di depannya yaitu A sin X. Di mana pada bentuk ini grafiknya tidak mengalami perubahan tetapi amplitudonya yang berubah. Nah sekarang bagaimana dengan bentuk yang keempat yang sekarang kita mau belajar? Bentuk yang keempat itu adalah bentuknya adalah Y sama dengan sin X plus A. Bentuk ini berbeda, plus minus A berbeda dengan bentuk yang kedua ya. Karena kalau yang kedua ini dalam kurung di mana ini penjumlahannya berupa sudut sedangkan kalau bentuk yang keempat yang kita mau bahas sekarang ini penjumlahannya berupa angka, jadi di luar sudut. Nah ini yang kita mau belajar sebagai bentuk yang keempat untuk grafik trigonometri. Buat kamu yang belum nonton bentuk yang pertama, kedua, dan ketiga kamu nonton dulu video kita yang kemarin kita udah upload. Tentunya kalau kamu belum subscribe silahkan kamu subscribe supaya kamu bisa tahu video apa yang sudah kita upload dan video apa yang nanti ke depannya kita akan upload dan kamu dapat belajar dari itu semua. Oke, kita akan mulai dari yang keempat ini yaitu Y sama dengan sin X plus minus dengan suatu bilangan tertentu. Gitu ya. Oke, di gambar yang atas ini adalah seperti gambar yang kemarin ini adalah grafik sin X cuman ini grafiknya saya perpanjang sedikit jadi yang kemarin agak beda sedikit tapi prinsipnya sama. ini adalah grafik sin X biasa. Cuman yang kemarin kita bahas hanya dari 0 ini ke sebelah kanan. Jadi dia 0, ini P, ini P per 2. Pada saat dia, apa sih namanya, P per 2 ini adalah nilainya 1. Pada saat 3P per 4 nilainya adalah minus 1. Pada saat 2P nilainya, pada saat dia 2P nilainya 0. Gitu ya. Jadi kita hanya sepotong grafiknya ini aja untuk sin. Tapi ini sama prinsipnya. Jadi kita perpanjang juga untuk bentuk negatifnya. Oke. Yang bawah adalah bentuk grafik cosiness yang kemarin sama persis, saya gunakan yang sama. Gitu. Kita coba dulu untuk yang atas. Gitu ya, untuk grafik sin. Gitu. Misalnya disini saya akan ambil bentuk penjumlahannya, misalnya Y sama dengan sin X. Disini mungkin saya pakai plus, boleh dulu? Kita plus, misalnya plus 2. Nah ini tentunya saya udah bilang tadi, ini berbeda dengan bentuk yang kedua. Karena bentuk yang kedua biasanya pakai tanda kurung dan plusnya berupa sudut. Sedangkan di bentuk yang keempat ini, tanda plus minusnya ini di luar sudut dan dia berupa sebuah bilangan tertentu. Gitu ya. Nah bagaimana grafiknya kalau seperti ini? Kalau seperti ini, maka kita bisa lihat kalau saya mulai dari yang 0 misalnya. Kalau sin 0 sama dengan 0, maka sin 0 plus 2 nilainya menjadi sama dengan 2. Jadi titiknya disini. Gitu ya. Pada saat dia 90 derajat, yang asalnya 1, di plus 2 jadi dia 3. Jadi di atas ini. Gitu. Pada saat dia nilainya pi, pasti namanya asalnya dia 0, sekarang menjadi 2 disini karena dia ada ditambah dengan 2. Pada saat dia 3 pi per 4, harusnya minus 1 karena ditambah 2 jadi plus 1. Gitu ya. Pada saat dia 2 pi, asalnya 0 karena ditambah 2 menjadi 2. Dan sebaliknya ini selanjutnya, pada saat ini berarti nilainya asal 1 jadi 2. Jadi grafiknya akan menjadi begini. Ya, grafiknya akan menjadi begini. Kalau kita lanjutkan, ikutin fola yang sama. Ke sisi yang sebelah kiri juga sama. Ya, ini adalah 1. Ini berada di 2. Ini berada di 3. Gitu ya. Ini berada di 2. Dan terakhir dia akan berada di 1. Karena dia semua ditambah 2. Gitu ya. Jadi grafiknya kalau kita lanjutkan, dia akan jadi begini. Nah, ini adalah grafik trigonometri yang keempat bentuknya. Yaitu dia mendapat penjumlahan plus 2. Dari sini kita bisa lihat bahwa kalau dia mendapat penjumlahan plus 2 seperti ini, maka grafiknya sama persis tapi dia digeser ke atas sejauh 2 langkah. Arti ya. Jadi memang bentuknya memang masing-masing ini punya pola yang berbeda. Gitu ya. Kalau dia dapat pengali, maka dia dimampatkan. Kalau dia dapat penjumlahan dengan sudut tertentu, maka dia digeser ke kiri ke kanan. Kalau dia mendapat angka di depannya, maka amplitude-nya berubah. Kalau dia mendapat angka di belakangnya, maka dia digeser ke atas kalau ditambah. Artinya ke bawah kalau dia dikurang. Gitu ya. Kita coba bentuk yang kedua untuk cosiness. Kita akan coba pakai yang dikurang ya. Yang di bawah ini adalah grafik cos. Kita akan coba jadi Y sama dengan cos X. Misalkan saya buat min 1 deh, dikurang 1. Gitu ya. Berarti dia dikurangi dengan 1. Jadi dari grafik yang ada sebelumnya, pada saat dia 0, harusnya 1. Tapi karena dikurang 1, jadi dia 0 nilainya. Gitu. Pada saat 90, harusnya 0. Dikurang 1, jadi min 1. Pada saat dia 180, min 1. Dikurang 1 lagi, menjadi min 2 di sini. Dan pada saat 270, dia harusnya 0. Dikurangi 1, jadi min 1. Pada saat 360, harusnya 1. Dikurangi dengan 1, jadi 0. Jadi grafiknya akan berubah menjadi seperti ini. Nanti turun begini ya. Yang ini juga nanti turun begini. Oke. Jadi kita tahu, ini karena dikurang 1, maka grafiknya akan digeser ke bawah satu langkah. Jelas ya. Jadi ini bentuk yang keempat, yang kamu bisa tahu dari, apa sih namanya, grafik fungsi trigonometri. Jadi kamu harus benar-benar perhatikan, ada 4 bentuk ya. Di semuanya, kita udah bahas kemarin. Pada saat dia yang seperti ini, berarti. Ini berarti sin AX, berarti dia mendapat pengali di depan sudutnya, di depan X-nya. Berarti dia ditekan atau ditarik. Gitu ya. Pada saat dia dijumlahkan di dalam sudut, plus minus A, berarti dia digeser ke kiri, ke kanan. Pada saat dia A-nya di depan, berarti dia tidak mengalami perubahan, tapi amplitude-nya membesar atau mengecil. Dan yang keempat adalah pada saat dia dijumlahkan di luar sudut, maka dia digeser ke atas atau ke bawah. Jelas ya. Ini 4 bentuk dasar dari grafik fungsi trigonometri. Tentunya nanti pada prakteknya soal kamu akan menjadi lebih komplikated dari ini. Karena nanti bentuknya akan digabung-gabung. Bagaimana dia digeser, bagaimana dia dimampatkan, dan selanjutnya. Jelas ya. Nah, 4 bentuk ini kamu harus puasai dengan baik sebelum kita bicara nanti bentuk kombinasi dari keempatnya. Oke. Di video berikutnya saya akan mencoba beberapa latihan yang mengkombinasikan keempat bentuk ini. Itu ya. Tentunya keempat bentuk ini secara yang dasar kamu harus pelajari dengan baik. Nanti beberapa video berikutnya saya akan mencoba membahas bentuk-bentuk yang lebih komplek untuk grafik fungsi trigonometri. Ya. Jadi kalau kamu belum subscribe, silakan subscribe. Dan share juga ke teman-teman yang lain. Oke. Makasih sudah menonton. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.